shalom sahabat sahar kita masuk dalam kejadian pasal 1 ayat 4a ala melihat bahwa terang itu baik wayar elohim et haor kitof pada episode yang lalu episode kelima kita membahas bagaimana karya penciptaan itu diawali dengan ide dan eksekusi yang dilakukan oleh ala dan disini kita telah membahas mengenai kata amar berfirman berbicara ataupun termasuk di dalamnya berpikir nah pada saat ini kita akan membahas bagaimana ala melihat atau wayar elohim melihat ulang ada semacam evaluasi atau review yang ala lakukan terhadap apa yang sudah ia ciptakan jadi Tuhan melihat ulang Tuhan menguji ulang apakah yang ia ciptakan ini sudah pantas ataukah sudah layak atau bagaimana penilaiannya tujuannya adalah untuk memberikan penilaian dari sudut pandang ala sendiri dan kalau kita perhatikan dalam keseluruhan cerita penciptaan ini frasa wayar elohim ala melihat itu muncul sebanyak tujuh kali dan angka tujuh ini bukan angka yang kebetulan karena angka tujuh memiliki makna tersendiri dalam pemikiran ibrani angka tujuh melambangkan melambangkan kesempurnaan dan angka tujuh melambangkan ala itu sendiri kita melihat bahwa wayar elohim ala melihat itu muncul dari dari ayat yang keempat yang kita bahas pada saat ini kemudian ayat yang ke-10 ayat 12 18 21 ayat 25 dan terakhir di ayat yang ke-31 sebagai puncaknya dimana ala melihat bahwa segala sesuatu yang ia ciptakan sungguh amat baik jadi wayar elohim ini bukan hal sederhana untuk dijelaskan tapi wayar elohim ini menyangkut ala sendiri ketika ala mengevaluasi hasil karyanya sendiri dan penilaian dari sudut pandang ala ini menunjukkan bahwa ala puas ditandai dengan kata kitof sebab baik ala melihat bahwa ciptaannya ini sudah perfect ciptaannya ini sudah sempurna ciptaannya ini sudah baik bagus indah bahkan ia sangat puas kalau kita baca pada ayat yang ke-31 wahine tof meot dan sungguh amat baik ini menegaskan bahwa ciptaan ala ini alam semesta yang Tuhan ciptakan ini baik dari hari pertama sampai dengan hari ke-6 ini adalah sebuah masterpiece sebuah karya agung yang ala ciptakan sendiri sebuah maha karya yang ia buat sendiri penghargaan ala terhadap buah karyanya sekaligus memberikan tuntutan kepada kita untuk ikut menghargainya maka sebagai orang-orang orang-orang percaya sepatutnya kita pun terlibat dalam pemeliharaan karya-karya ala ini saya memberikan satu contoh misalkan kalau kita memiliki sebuah hasil karya sebuah masterpiece kemudian masterpiece kita atau hasil karya kita dirusak oleh orang lain maka bagaimana perasaan kita bagaimana reaksi kita jadi ketika ala menetapkan bahwa segala sesuatu yang dia buat ini sudah baik bahkan amat baik tof meot ini berarti bahwa Tuhan sudah menganggap ciptaannya ini sebagai karya yang terindah dari dia karya yang luar biasa dari dia karya yang sangat ia banggakan nah karena karya ini sangat ia banggakan maka tentunya di dalamnya pun tersirat supaya jangan ada yang merusak karya ini penyembahan kepada Allah tidak melulu diwujud nyatakan dalam bentuk ritual-ritual ibadah atau sebatas kasih kepada sesama tetapi juga penyembahan kita kepada Tuhan juga diwujud nyatakan dalam bentuk kasih atau perhatian kita kepada segala makhluk dan kepada lingkungan hidup inilah wujud kasih kita inilah wujud kecintaan kita kepada Allah dan inilah yang kita pelajari ketika Allah melihat bahwa apa yang dia ciptakan itu baik adanya bahwa apa yang dia ciptakan itu indah bahwa apa yang dia ciptakan itu luar biasa demikian pembahasan kita untuk episode kali ini Tuhan memberkati